Rukun yang pertama dari rukun-rukun iman adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup beriman kepada rububiyah Allah dan beriman terhadap uluhiyah Allah dan beriman terhadap asma dan sifat-sifat Allah dan juga beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Apa dalil yang menunjukkan Allah itu ada? Dalil sangat banyak sekali akan tetapi kita bisa merangkumnya menjadi empat dalil. Dalil akal, seorang makhluk yang mengamati makhluk-makhluk ini dan alam dunia beserta isinya, dia tidak mungkin secara akal bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan. Dia pasti akan meyakini bahwa yang menciptakan ini adalah Allah. Yang kedua, dalil khus yang bisa dilihat dan bisa dirasa. Sebagai contoh adalah ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu Allah kabulkan. Ini adalah dalil yang terasa. Dalil hissi. Sebagai contoh lagi, Nabi SAW ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta hujan, kemudian Allah turunkan hujan. Ini adalah dalil hissi yang menunjukkan bahwasannya Allah itu ada. Yang ketiga adalah dalil fitrah. Karena setiap seseorang yang dilahirkan, dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah dalil-dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada.